Master of Ceremony merupakan salah satu profesi yang sangat bergensi dan menjanjikan penghasilan besar. Untuk menjadi seorang MC tidak mudah dan membutuhkan pengetahuan luas, serta rasa percaya diri yang tinggi. Hal tersebut terungkap dalam pelatihan menjadi MC profesional yang dilaksanakan humas dan protokol Universitas Warmadewa yang merupakan salah satu bagian dari Babsik, Biro Administrasi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi Universitas Warmadewa. Pelatihan menjadi MC bertajuk Who to be Aprofessional MC and TV Host dilaksanakan Sabtu 19 Januari di Ruang Auditorium Widya Sabah Kampus Tempat. Workshop yang menggandeng Kompas TV Dewata dan N News ini sukses menyedot perhatian hampir 400 orang peserta dari berbagai kalangan. Yang pertama kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh humas di bawah Babsik Universitas Warmadewa melalui kegiatan kerjasama ini antara N News TV dan Kompas TV. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa media yang namanya N News TV dan Kompas TV bisa bekerjasama dengan Nikitas Warmadewa. Kedepan kami harapkan adalah bagaimana kalau kampus kita tanpa media itu sangat tidak terhati apa-apa begitu ya. Tetapi harapan kami ke depan bagaimana kerjasama ini bisa terus kita tingkatkan dengan TV-TV yang lain juga. termasuk juga pelatihan hari ini merupakan salah satu awal bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa yang terkait dengan bidangnya yaitu bidang penyiaran. Ya pertama saya memberikan apresiasi terhadap Biro Babsik yang menangani perencanaan dan teknologi informasi di Warmadewa tentu kehumasan adalah satu lembaga yang sangat penting dan strategis karena kehumasan ini adalah muka kita. Oleh kerennya humas mestinya harus mampu memberikan informasi-informasi yang aktual, informasi-informasi yang benar-benar bisa dipercaya kebenarannya. Dan ini juga bagian dari melawan hoak yang selama ini menjadi momok dalam model komunikasi masak. Oleh kerennya humas harus kita perkuat dan salah satu profesi yang harus bisa kita kembangkan di kehumasan adalah menjadi master ceremony. Dan tentunya peran media juga harus ditopan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam bidang informasi, komunikasi, dan teknologi informasi. Dengan pelatihan MC tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengalaman bagi makasiswa yang dapat digunakan di kemudian hari terutama bagi yang memiliki keinginan atau hobi menjadi MC.